Pemirsa jenazah wakil Presiden ke-9 Hamzahas dimakamkan di tempat pemakaman keluarga di kawasan Cisarwa, Kabupaten Bogor. Sejumlah tokoh bangsa hadir dalam pemakaman jenazah Hamzahas termasuk Presiden Joko Widodo. Upacara pemakaman almarhum Hamzahas dilaksanakan di Yayasan Al-Ikhlas Cisarwa, Kabupaten Bogor, Jawa Parat. Pemakaman jenazah wakil Presiden ke-9 Hamzahas dilakukan di pemakaman keluarga, tepatnya di Desa Jojogan, kawasan Puncak, Cisarwa, Kabupaten Bogor, Jawa Parat. Prosesi pemakaman jenazah almarhum Hamzahas dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto sebagai Inspektor Upacara Pemakaman. Usai membacakan amanat, prosesi dilakukan dengan penurunan jenazah keliang lahat secara kenegaraan, kemudian dilanjutkan dengan pembentangan merah putih, serta kemudian dilakukan hormat senjata. Putra keempat Hamzahas Nur Agus Has menyebutkan jenazah almarhum Hamzahas sempat disarankan untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Namun pihak keluarga akhirnya memilih tetap memakamkan Hamzahas di Kompleks Yayasan Al-Ikhlas, sesuai wasiat terakhir almarhum, agar masyarakat bisa datang kapan saja untuk menziarai dan mendoakan. Sejumlah tokoh mendatangi dan mensalatkan jenazah almarhum Hamzahas di kediaman keluarga di kawasan Matraman Jakarta Timur. Termasuk Presiden Jokowi Dodo, Wakil Presiden Terpilih Gibran Raka Buming, dan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Jokowi menyatakan Hamzahas merupakan negarawan yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara. Kami ikut berduka cita yang mendalam. Beliau adalah seorang negarawan yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara. Baik sebagai wakil presiden tahun 2021-2024, maupun pengaktian-pengaktian yang lain yang saya kira kita tahu sangat-sangat tanya. Almarhum Hamzahas meninggal dunia pada Rabu pagi 24 Juli 2024 pada pukul 9.30 di Klinik Tenggalan Jakarta tepat di umur 24 tahun. Putra Hamzahas Nur Agus Has mengatakan, sang ayah berpulang tidak dalam keadaan sedang sakit karena sebelumnya sempat berkomunikasi normal dengannya. Di kalangan Adlatul Ulama, sosok Hamzahas sangat dihormati dan disegani. Sebagai tokoh bangsa yang menjadi bagian dari sejarah demokrasi Indonesia, Hamzahas memiliki karir politik yang brilian. Bahkan dirinya sempat menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan pada tahun 1998 hingga 2007. Dalam pemerintahan, Hamzahas menjabat dua pres mendampingi Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri. Hamzahas menjabat pada tahun 2001 hingga 2004. Sebelum itu, Hamzahas juga pernah menjabat sebagai Menteri Investasi pada era Presiden BJ Habibie. Hamzahas juga pernah menjadi Wakil Ketua DPR RI serta Menko Kesra era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.